Program Pemanfaatan Biodiesel Luas lahan kelapa sawit di Indonesia tercatat mencapai 16,83 juta hektare Dengan sekitar 6,7 juta hektare lahan dimiliki oleh petani Untuk itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Optimis Bahwa Indonesia telah siap menjalankan program mandatori biodiesel Mulai dari B20%, B30, B40 hingga B50 Upaya ini juga dinilai sangat sejalan dengan upaya pengembangan energi baru terbarukan Direktur Bioenergi Direkturat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Atau EBTKI Kementerian SDM, Edi Wibowo Menegaskan bahwa Indonesia telah siap menerapkan biodiesel sawit dengan bahan bakar energi bersih Ya pengetahuan tangan sebenarnya masalah kebelanjutan Kemudian masalah kalau kita mau meningkatkan infrasturnya gitu ya Mau meningkatkan persentasenya Mungkin perlu kita pastikan masalah kesiapan daripada sarana-pasarana untuk blendingnya Kemudian juga kapasitas terpasar saat ini memang sudah sangat mepet ya Program manfaatan biodiesel merupakan salah satu program prioritas dalam pengembangan energi baru dan energi terbarukan Yang dilaksanakan demi mencapai target bauran energi 23% EBT di tahun 2025 Dan net zero emission tahun 2060 Jadi Jakarta temblu potan adiksi terbaru Terima kasih telah menonton